Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya kita masuk ke bahasan ketiga tentang kinematika gerak 2 dimensi dan 3 dimensi yaitu kita sekarang mau membahas tentang vektor percepatan seperti yang kita tahu percepatan ini berhubungan dengan yang namanya perubahan kecepatan atau delta V nah untuk percepatan yang rata-rata dulu kita sudah punya definisi bahwa A itu merupakan perbandingan dari perubahan kecepatan benda terhadap waktunya nah sekarang karena dia vektor maka dia juga disebutnya vektor gini atau dengan kata lain kalau mau kita jabarkan ini kan ada komponen X sama komponen Y dan kalau 3 dimensi ada komponen Z juga berarti ini kalau mau kita jabarkan jadi delta VX per delta T arah I plus delta VY per delta T J plus delta V Z per delta T K nah ini kalau kita mau lihat nah ini kalau kita mau lihat ini kan sebenarnya percepatan rata-rata di sumbu X ini percepatan rata-rata di sumbu Y lalu yang ini percepatan rata-rata di sumbu Z bisa kita ringkas jadinya bahwa A rata-rata itu didefinisikan sebagai AX ke arah I plus AYJ plus A Z kalau kita uraikan komponennya nah ini kita punya ini definisinya adalah nah lalu untuk kecepatan sesaat pun kita juga bisa me implementasikan yang sudah kita dapat sebelumnya untuk percepatan sesaat sekali lagi ini berhubungan dengan delta T mendekati 0 sehingga A sesaat itu delta V per delta T nah ini dioperasikan dengan limit delta T mendekati 0 sehingga ini jadi turunan faktor kecepatan dengan waktunya atau karena kita juga punya bahwa V sesaat itu adalah turunan dari faktor posisi per DT atau faktor posisi terhadap waktunya maka dia bisa dinyatakan bahwa dia di kuadrat R per DT kuadrat turunan dua kali dari faktor posisinya dan ini ketika kita uraikan kita akan punya yang namanya D V X per DT ke arah I plus D V Y per DT ke arah C plus D V Z per DT ke arah K atau kalau kita nyatakan dalam turunan posisi ya D kuadrat D kuadrat X per DT kuadrat I plus D kuadrat posisinya di Y per DT kuadrat J plus D kuadrat Z per DT kuadrat K dimana ini kita tahu bahwa ini adalah AX AY AZ disini pun sama ini AX AY AZ kita punya definisinya dari disini untuk percepatan sesaat selanjutnya bagaimana besar dan arah vektor percepatan jadi seperti waktu kita membahas kecepatan vektor kecepatan sebelumnya bahwa besar dari vektor percepatan yang kita tahu tadi bisa didefinisikan sebagai percepatan ke arah X plus percepatan ke arah Y dan percepatan ke arah sumbu Z berarti besarnya ini kita juga bisa memakai atau mencari resultan vektor dari sumbu-sumbu yang tegak lurus yaitu AX kuadrat plus AY kuadrat plus A Z kuadrat nah ini besarnya lalu untuk arah sama juga seperti kita menentukan arah kecepatan tadi misalnya ada grafik XY lalu lintasan partikelnya bisa misalnya seperti ini dan kita ingin menentukan bahwa benda ketika berada di posisi tersebut itu dia punya percepatan misalnya ke arah sini berarti kita bisa menarik komponen ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y ini AX ini AY arahnya kita bisa sebut ini sebagai misalnya alpha berarti tan alpha kan sama sama dengan AY per AX atau alpha nanti sama dengan tan min 1 AY per AX nah bagaimana kalau misalnya arah misalnya faktornya di bidang XZ gitu ya misalnya kita lukis bidang XZ ya sama juga ya misalnya lintasannya begini kita pengen menentukan posisinya disini dengan dia mengalami percepatan misalnya kesana ya kita akan menggambarkan komponennya dulu ke arah X ini AX dan ke arah Z ini AZ apakah sudutnya harus terhadap sumbu X gak juga ya cuma kan biasanya memang acuannya dari sumbu mendatar ke kiri berlawan arah jarum jam misalnya ini kita sebut sebagai V berarti untuk tan V sama dengan yang di depan sudutnya AZ per AX tergantung dari setting koordinat yang kita pakai lalu bagaimana pengaruh dari vektor percepatan ini terhadap gerak benda jadi kalau misalnya saya gambarkan secara umum misalnya ada lintasan sembarang dari sebuah partikel kita lupiskan seperti ini kemudian di suatu titik di lintasan tersebut partikel tersebut mengalami A misalnya ke sana secara sembarang berarti kita tadi mendefinisikan bahwa dari singgung lintasan itu adalah mewakili dari kecepatan sesaatnya nah berarti si A ini bisa juga kita nyatakan komponen-komponennya dari ada arah yang searah dengan kecepatannya partikel dan yang tegak lurus kecepatannya partikel ini kita sebut A tegak lurus simbolnya begini lalu ini komponen yang sejajar kecepatan kita sebut A sejajar nah kecepatannya ke arah mana kecepatannya ke arah sini dari sini di sebuah titik tersebut nah apa nih pengaruhnya dari kalau misalnya A-nya tegak lurus sama arah kecepatan dan ketika dia sejajar dengan arah kecepatan mungkin kita akan analisis satu-satu yang pertama ketika A ini sejajar kecepatan kalau misalnya kita mau tinjau lagi misalnya ada partikel kecepatan awalnya kita sebut ini misalnya V1 atau V0 ini kita pakai V0 aja arahnya ke sini terus dia kita kena kecepatan yang searah sama V0-nya V awalnya maka yang akan terjadi seperti yang kita analisis di gerak satu dimensi tentunya partikel tersebut akan mengalami percepatan dalam rentang waktu tertentu nilai dari kecepatannya berubah dan kalau searah A-nya berarti nilai kecepatannya setelah delta T dia bertambah gitu kan dan ini bisa kita nyatakan sebagai delta V-nya dan V akhirnya VT-nya bisa kita lukiskan seperti ini dimana dia merupakan hasil jumlahan dari vektor V0-nya plus delta V-nya seperti ini nah lalu yang ekstrimnya adalah ketika A-nya ini tidak lurus arah percepatan awal atau tidak lurus ya ini bagaimana yang terjadi sama misalnya saya gambarkan lagi untuk V0-nya ini ke sini vektor V0 kita kena percepatannya arahnya tidak lurus ke sini ini A maka yang akan terjadi adalah V-nya juga akan mengalami delta V-nya akan searah sama A-nya di sini dan kalau saya gambar saya di sini ini VT-nya kita bisa lihat bahwa ketika delta T hampir mendekati 0 ini kalau misalnya semakin ke sana kan kalau waktu selisih waktunya hampir mendekati 0 berarti delta V-nya juga hampir mendekati 0 kita bisa lihat bahwa VT sama V0 ini berhimpit jadi mereka hanya berubah arah tapi secara besar mereka tidak berubah berarti dia cuma berubah arah sejauh teta arahnya ditentukan atau dibilang berubah arahnya merupakan sebagai sudut sudut putar nah di sini kesimpulannya tadi adalah besar V0 besarnya sama dengan V T kenapa besarnya karena arahnya sudah berubah kalau misalnya sama-sama vektor V0 sama dengan vektor VT berarti mereka harus masih searah tapi ini kan sudah berbeda arah makanya bisa disebut ini yang sama adalah kelajuannya tapi arahnya sudah berbeda jadi secara besar mereka mereka tidak berubah hanya berubah arah saja nah coba kita bahas lagi kalau ada beberapa skenario ya ada beberapa skenario dimana kalau misalnya saya lukiskan lagi ini secara umum lintasan partikelnya seperti ini nah ini kalau misalnya dia ada partikel di sini nah ini kan vektor V nya ke sana kalau saya gambar garis imajiner yang tegak lurus arah kecepatan kira-kira ke sini kalau misalnya yang satu saya kenakan percepatan pure tegak lurus ini tadi maka yang terjadi adalah apa tadi besar kecepatannya konstan atau kelajuannya konstan ini konstan nah tapi kalau misalnya A nya ini agak kesana dikit apa yang terjadi maka untuk menganalisisnya tadi ini ada A yang tegak lurus kecepatan dan ada A yang sejajar kecepatan komponen-komponen vektor A nya ini A tegak lurus A sejajar nah kalau kasusnya seperti ini berarti kecenderungannya si partikel ini ini dia arahnya berubah ini arahnya berubah tetap melengkung tapi kecepatannya karena ada kontribusi ya dengan A searah ini kecepatannya ikut bertambah selain juga berubah arah karena kontribusi A ini dengan kata lain kalau saya mau bilang berarti kelajuannya disini itu bertambah karena A sejajar V nya ini searah dengan arah V nah tapi kalau misalnya A nya ini kesini nih misalnya vektor A nya berarti ada komponen tegak lurus itu ke arah sini yang berkontribusi pada perubahan arah dan komponen yang sejajar V itu kesini dia berlawanan arah nah kalau A itu berlawanan arah dengan vektor V yang terjadi adalah V nya ini mengecil berarti kelajuannya ini dia mengecil atau besar dari kecepatannya mengecil jadi ada tiga kondisi umum yang melibatkan pengaruh vektor kecepatan terhadap gerak benda dan ini materi tentang vektor pekerja kecepatan sub indo by broth3rmax Terima kasih.